Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wa salamu ala asrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa sabihi ajmain Amma banju Remaja muslim yang dirahmati Allah Bulan Ramadan merupakan bulan yang amat mulia Dan bulan yang amat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia Banyak sekali keistimewaan yang ada di dalamnya Salah satunya yaitu ketika kita melakukan sebuah kebaikan Maka pahalanya akan dilipat gandakan Begitu pula apabila kita melakukan sebuah maksiat Maka dosanya akan dilipat gandakan Pada kesempatan kali ini Izinkan saya mengupas sedikit tentang faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya moral bangsa Salah satunya yaitu salahnya pandangan kita menilai manusia lain secara kasap mata saja Padahal kedudukan manusia di mata Allah sama Sebagaimana firman Allah dalam potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa Sudah jelas sekali Di dalam ayat tadi Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melihat dan menilai manusia Melalui bentuk fisik maupun rupa Kekayaan, tingkat jabatan maupun yang lainnya Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Melihat dan menilai manusia Melalui hati, perbuatan, serta ketakwaannya Rasulullah s.a.w. pun pernah bersabda Sungguh Allah tidak melihat dari bentuk rupa dan harta kalian Tapi ia melihat dari hati dan amal kalian Hadis riwayat muslim Ahmad dan Ibnu Majah Rumaja muslim yang dirahmati Allah Karena andai Allah subhanahu wa ta'ala Melihat dan menilai manusia dari bentuk fisik maupun rupa Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki paras rupawan Dan akan bersedih pula orang-orang yang memiliki tampang pas-pasan Andai Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan menilai manusia Dari kekayaan harta bendanya Maka orang akan berlomba-lomba mendapatkan harta benda Dan bukan tidak mungkin akan banyak yang menjadi koruptor Sedangkan dengan kita tidak memandang iri saja Sudah banyak yang menjadi koruptor Sampai-sampai korupsi jadi budaya Dan andai Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan menilai manusia Dari tingkat jabatannya Maka orang akan berlomba-lomba meninggikan jabatannya Tak peduli baik buruk caranya Tak peduli halal-haram caranya Dan bukan tidak mungkin hukum rimba pun berlaku Siapa cepat dia dapat Siapa lemah terinjak-injak Oleh karena itu Di bulan ramadhan ini Marilah kita bersama-sama memuha sabah diri Karena seperti urayan yang ada di atas Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Melihat dan menilai manusia melalui ketakwaannya Itulah kutum ramadhan singkat yang dapat saya sampaikan Bila ada lebih kurang Saya mohon maaf Dan kepada Allah Saya mohon ampun Kurangi insecure Perbanyak bersyukur Tundukan padangan Tingkatkan iman Idina syiratul mustaqim Nasru minallah Wafatul qarib Bilahi fisa bilihak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh